Keadilan aja, gak usah apa-apa saya. Yang penting sportif, udah cukup buat saya. Udah cukup itu aja buat saya. Kekecewaan Egy Melgiansah tidak terbendung. Mantan bintang tim nasional ini hanya meminta keadilan wasit sebagai pengadil di lapangan. Gimana sportif? Saya ini sesuai rumus. Saya gak tahu sekali gak apa-apa, dua kali kak. Lain cerita Egy, lain juga cerita saat kerusuhan Madura FC dan PSS Sleeman bertemu. Pendukung yang tidak puas dengan jalannya pertandingan adu fisik hingga di pinggir lapangan. Ironis seakan tidak cukup mencoreng wajah sepak bola, rapor merah sepak bola justru bertambah dengan nadanya berbagai penangkapan atas pendukaan pengaturan pertandingan. Mulai dari Johar Ling Eng, Bah Putih alias Dwi Irianto, Prianto, dan Anik Yuni. Lebih memprihatinkan, Johar dan Dwi Irianto adalah pejabat di tubuh PSSI. Sang organisasi pun tak tinggal diam. PSSI sepakat untuk memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang tersangkut kasus hukum. Bang Gusti Randa, setelah Pak Hidayat mengundurkan diri, kemudian tim satgas anti-mafia sepak bola yang dibentuk oleh kubu polri menemukan kejanggalan dan pada akhirnya menersangkakan kembali EXCO yang disasar. Bu Johar Ling Eng, ingin kami tanya kepada Anda apa sesungguh yang terjadi di kubu EXCO ini dari PSSI? Ya, sebetulnya perkara ini enggak begitu banget ya, seperti yang kita lihat di media di tiga pekan ini ya, sebelum tahun baru. Jadi ini adalah sebuah akumulasi dari cerita tentang sepak bola Indonesia. Jadi kalau kita mau mundur sedikit misalnya, kita mengikuti ASEAN Games. ASEAN Games kita tidak memenuhi target, meskipun saat itu kita keluar rumah, lalu berbicara ASEAN Games ini, wah sudah berbunga-bunga karena Lewis Mia saat itu menjadi pelatihnya. Lalu kita tidak mencapai target di ASEAN Games, ya. Oke. Tapi paling tidak sentimennya positif juga, banyak yang menyatakan bahwa Lewis Mia berhasil untuk membentuk komposisi tim yang solid. Oke, betul, betul. Tapi setelah itu, Lewis Mia tidak diperpanjang. Betul. Nah, ini menjadi problem. Ya, jadi pemberitaan juga. Setelah itu ada penunjukan Bima Sakti. Sebagai pelatih. Sebagai pelatih. Sebagai pelatih. Ruruan kontra. Lalu ketika ikut piala AFF, kita tidak menang juga. Gitu ya. Oke. Ya, ini menjadi... Jangan kan tidak menang Bang, lolos grup saja tidak mampu. Betul, makanya tidak lolos grup. Oke. Bersamaan kira-kira satu bulan, Liga berakhir. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Dan kita tahu kalau di ujung-ujung Liga berakhir, itu selalu persoalan promosi degradasi menjadi seksi. Betul. Kan? Gak di Indonesia saja ya. Di luar negeri juga begitu. Ya, betul. Ketika Liga berakhir itu. Lalu setelah itu, ini sudah tiga tuh, sudah tiga akumulasi. Yang terakhir, ada persoalan, sebetulnya persoalan viral yang gak esensi. Misalnya, omongan-omongan ketua umum, jadi mem, gitu kan. Statement-statement ketua umum, kadang-kadang ya. Mengapa ini terkesan tidak ekstensial versi Anda? Karena sesungguhnya bahwa terlepas dari prestasi yang diharapkan begitu besar. Di sisi lain memang itu tak kunjung nadir. Di sisi lain bahwa ada fakta, ada yang menyatakan ada upaya swap, pengaturan skor dan sebagainya. Kalau kita mau bicara bola, kita mau bicara bola, mau bicara kemajuan bola, gak perlu kita bicara mengenai yang viral-viral meme itu. Ya kan? Itu kan gak esensi dari sebuah perkembangan sepak bola. Gitu ya. Nah, mengapa diskursus ini dibawa ke sini? Karena terkesan yang terbangun adalah dari statement yang Anda sampaikan adalah bahwa ini Aspre the Crops. Bahwa Anda saling membela satu sama lain dengan sesama Exco. Saya orang yang paling setuju bahwa kalau ada persoalan swap harus dibabat. Saya orang yang paling setuju. Kalau mau Exco terlibat, mau pemilik klub terlibat, mau pengurus yang bukan Exco terlibat seperti Komdes harus disikat. Saya orang yang pertama kali setuju. Cuman, ada koma cuman, letakkan sesuai dengan porsinya. Gitu loh. Kayak Anda katakan, oh ada dua Exco terlibat. Ini juga dua Exco terlibat macam-macam nih, beda-beda nih. Satu, Pak Hidayat itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Dan Komdes sudah memutus bersalah juga. Sudah memutus bersalah. Kalau Anda buka perkaranya, Pak Hidayat melakukan percobaan untuk pengaturan skor. Percobaan pengaturan skor loh. Iya kan? Dengan kesadarannya dia mundur. Ini enggak ada kaitan dengan Banjarnegara nih. Enggak ada laporan nih. Kalau Pak Hidayat ini enggak ada laporan polisi bos. Enggak ada. Yang kedua, ibu papat judicial Exco perempuan membawai timnas putri. Ini bukan soal pengaturan skor. Ini diduga dia katanya memeras minta duit 400 juta dari anak bupati Banjarnegara. Jadi bukan masalah pengaturan skor. Sudah klarifikasi kepada penyidik, kepada polisi. Diperlihatkan ini loh, ini kos semuanya. Enggak ada duit yang masuk 400 juta tuh. Tunggu dulu. Yang ketiga, baru Pak Johar Lin Eng. Pak Johar Lin Eng ini atas laporan Banjarnegara bukan terhadap Johar. Tetapi terhadap Tika dengan Pri. Tika dengan Pri. Makanya si Lasmi itu sendiri kaget. Loh kenapa Pak Johar dan ditahan tadinya? Loh, ini bagaimana sih? Tapi kan kita tidak bisa menilai sebuah perkara, sorry. Betul, perkembangannya. Karena ini sudah pro justisia, sudah masuk ranah kepolisian. Enggak bisa dong kita menilai sebuah perkara. Ya kan, kecuali kalau saya ini kuasa hukum dari mereka. Tapi kita bisa lihat, ini harus porsinya saya katakan. Ini porsinya ini, ini porsinya ini. Berarti Anda menilai bahwa ada upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini, tim Satgas Anti Mafia pengaturan skor yang offside? Enggak. Yang offside ini pemberitaannya? Yang offside pemberitaannya? Iya. Keblend. Keblend gitu loh. Coba Anda lihat, 3 expo terlibat pengaturan skor. Kok 3 expo yang terlibat pengaturan skor? Tidak. Soal penersangkaan Pak Johan, menurut Anda apakah itu bagian dari upaya yang memang sebagaimana mestinya? Atau memang tindakan ini offside? Kalau itu penyidik punya kewenangan. Oke. Seseorang dinyatakan sebagai tersangka dengan pasal-pasal yang, pasalnya 378, 372, undang-undang anti-suap, dan katanya terakhir TPPU. Ya. Tindak-tindak penyisian uang. Itu diskresi dari penyidik untuk sebagai tersangka. Ya monggo. Tergantung Johan. Kalau Johan yang nggak puas, dia bisa pra-peradilan. Tapi kalau dia merasa, udah lah nanti jadi pengadilan, ya monggo di pengadilan. Bang Gusti Randa, kami harus konfirmasi bahwa benarkah tim PSSI berupaya untuk memberikan bantuan advokasi atau bantuan hukum terhadap Pak Johan. Sebuah organisasi, dimanapun organisasi menurut saya ya, ketika bagian dari organisasi itu terlibat masalah hukum, Nah, terlibat masalah hukum, ya harus itu dia diberikan bantuan hukum. Persoalan bantuan hukum dari organisasi tersebut mau dipakai, nggak dipakai ya terserah. Tapi sebuah organisasi ini. Tapi tidakkah ini menepis anggapan bahwa upaya ini tidak untuk menutupi sesuatu begitu? Tidak untuk memberikan ruang pada aparat kepolisian untuk memberikan? Sistem hukum kita, jangankan baru tersangka, jadi terdakwapun, orang itu harus dibela. Itu fungsinya yang namanya pengacara, empat pilar kekuasaan hukum itu. Ada penyidik, ada pengacara, ada jaksa, ada hakim. Saya pikir itu pribadi, lepas pribadinya dari pihak Pak Johan sendiri. Nggak usah, nggak ada pribadi. Orang kalau diancam hukuman lima tahun, kalau Anda nggak punya pengacara, negara mau memberikan Anda pengacara. Betul, iya. Pro bono kan? Iya. Bagaimana? Bagaimana kemudian PSSI secara struktural memberikan bantuan advokasi ini? Apakah memang ini sudah sebagaimana mestinya? Atau memang... Benar. Itulah. Saya pikir bukan PSSI. Semua organisasi ketika anggotanya punya masalah hukum, diberikan bantuan hukum. Mau dipakai, nggak dipakai, mah terserah. Bukan berarti kita membela yang salah gitu. Itu yang kita harus jelaskan kepada publik. Bukan, bukan. Kalau kayak gitu ya para pembunuh nggak usah dibela, biar aja deh. Nggak begitu kan. Sistem hukum kita kan nggak seperti itu. Harus tetap kita berikan pendampingan hukum. Makanya pengertian pembela itu salah sebetulnya. Dia seorang lawyer, advokat. Kita mengadvokasi. Dan sebuah organisasi dimanapun pasti begitu. Bang, banyak sesungguhnya yang terkesan sudah tidak percaya lagi dengan struktur organisasi PSSI. Bagaimana Anda melihat stigma ini Bang? Dari eksponya, dari pengurusnya, bahkan Anda sudah mention tadi. Dari tata bahasa yang kerap kali diungkapkan oleh ketua umumnya. Ya, gini, gini, gini. Kita tidak bisa menjenalisasi. Ya, ketidakpercayaan publik misalnya gini. Wah, pertandingan Liga 1, 2, 3 settingan. Gitu kan? Iya. Kok kita menjadi masyarakat yang bodoh menurut saya? Anda kalau tahu Liga 1 itu ada 308 pertandingan. Liga 2 ada sekitar 200 sekian pertandingan. Liga 3 ada 2.000 pertandingan. Kalau di total sekitar 2.600 pertandingan. Lalu ada problem di 1, 2, 3 pertandingan. Apakah dengan 1, 2, 3 pertandingan Anda langsung mengeneralisir bahwa ini semua settingan? How come? Kok kita sebagai masyarakat menggampangin? Kalau Anda mengatakan ada gubernur, 34 gubernur. 1, 2 terkena korupsi. Wah, ini gubernur se-Indonesia ini jelek. Apa kita akan ngomong seperti itu? Enggak kan? Yang jelek pasti jelek. Ada. Tapi jangan karena 1, 2, 3 jelek menjeneralisir keseluruhan. Enggak fair juga itu. Itu maksudnya. Tapi berangkat dari sana sesungguhnya bahwa ada tim Satgas yang sudah dibentuk oleh kepolisian. Bagaimana kemudian koordinasi ini dilakukan dengan PSSI? Bahwa ada etikat baik dari pihak PSSI untuk membuka ruang sebebas-bebasnya bagi aparat hukum untuk masuk, menyelidiki, bahkan mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di PSSI. Dengan adanya Satgas ini, PSSI 1000% mendukung. Dukungannya sangat penuh. Sebab apa? Gini bos. Bunga Abraham. Ini sebut sedikit sebentar ya. Jangan dipotong ya. Supaya biar-biar satu. Silahkan, Bunga. Hedira Mayadi menjadi ketua umum PSSI, anda harus ingat sebelumnya PSSI dibekukan. Dibekukan nih PSSI ini. Ya kan? Dan ketika ketua umum Lanyalah Mataliti menjadi ketua umum dan EXCO-EXCO-nya baru terbentuk di Surabaya pada pukul 1 siang jam 4 sore kita dibekukan PSSI. Jadi umum EXCO-nya dan ketua umum PSSI dan Lanyalah Mataliti ini nggak sempat 24 jam. Baru sekitar 4 jam dibekukan. Ya kan? Kurang lebih 11 bulan, PSSI baru dicairkan. Maka PSSI reborn. Anda tahu ketika reborn, kita berusaha untuk meninggalkan warisan-warisan persoalan yang kita anggap buruk. Salah satunya, matfixing. Pada tahun 2015, FIFA sebagai induk organisasi dunia telah mengeluarkan namanya 3R. Dan 3R ini untuk seluruh federasi dan konfederasi di dunia. 3R itu adalah recognize, rejected, report terhadap yang namanya matfixing. Artinya PSSI sudah melakukan tanda tangan di dalam sebuah kepartaan integritas. Semua stakeholder untuk mengatakan matfixing adalah kejahatan extraordinary. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.